Seorang bocah tewas tertabrak truk setelah mencoba menghadang truk kontainer di jalan di Ponegoro Tambun, Kabupaten Bekasi, mengetahui korban tewas, sang sopir kabur. Salah satu bocah yang mencoba menghadang truk kontainer di jalan di Ponegoro Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas seketika akibat terlindas. Korban tewas di lokasi kejadian akibat ditabrak truk kontainer dengan kecepatan tinggi. Keronisnya melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan, sang sopir bukannya menolong, malah kabur. Sedangkan teman-teman yang saat itu bersama korban selamat dari kecelakaan. Menurut salah seorang saksi, korban bersama tujuh orang teman sebayanya bermaksud menghadang mobil terkontainer yang sedang melintas dari arah Bekasi menuju Cikarang, namun korban tertabrak. Dari jauh sih dia udah ngetuk-ngetuk. Sama ini sini gitu kan. Dia ngetuk terus, gimana sih Pak? Mungkin ya, truknya itu dia nggak keburu-ngeram jadinya. Tau-tau dia udah ngegeletak atau gimana? Ngegeletak aja. Mungkin ramai dia jalan kenceng. Kalau kejadian kita ke TKP, ibaratnya kan belum ada saksi, kedua juga korban identitas belum ada. Jadi kita masih menunggu. Korban ini apa emang kelompok-kelompok anak-anak yang suka ngetuk-ngetuk mobil gitu kan? Kita belum tahu, kita belum tahu. Yang jelas, kita datang ke TKP, posisi korban sudah meninggal dunia. Petugas lantas Polsek Tambun yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk divisum. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kecelakaan ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Tambun, sedangkan mobil truk kontainer bersama supirnya yang melarikan diri masih dalam penyelidikan petugas lantas kepolisian Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan.